Ya kali ini saya akan membaca koma-kompanya konten yang saya lihat cukup menarik ini ada di saya lihat dari online ya Tribun Menado daftar 8 negara berisiko tinggi mengalami kebangkrutan sepertisi Sri Lanka nah kita lihat apakah Indonesia termasuk kita lihat ya ini cerita pertama pada paragraf masih tentang Sri Lanka nah jadi disini saking parahnya kerisis keuangan negara itu mereka kesulitan memperoleh bantuan IMF dana moneter internasional atau eh monet internasional Monetary Fund nah terlihatlah lagi ya akan tetapi bukan Sri Lanka ini bukan satu-satunya negara nah ya jadi bulan lalu ada Presiden Jokowi mengatakan E60 ekonomi negara sudah ambruk sementara M42 lainnya sudah menuju ambang batas ya ini katanya berdasarkan perkiraan dana moneter internasional hal ini disebabkan oleh kerisis pangan dan krisis energi jendala rantai pasok dan konflik Ukraina Rusia Rusia nah kita lihat di sini hal ini menyebabkan tingkat inflasi meninggi tingkat termasuk seperti Amerika Jerman Inggris dan berapa negara tetangga Indonesia dilansir dari Associated Press ada 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi kerisis pangan energi dan kerisis sistem finansial nah akibatnya Bank Dunia memperkirakan pendapatan per kapita di negara berkembang akan menjadi lima persen lebih sedikit di berbandingkan pendapatan di sisi lain bunga utang yang lebih tinggi untuk mendianai pemuli paket pemulihan pandemi telah menjajari negara-negara yang sudah kesulitan membayar utang luar nengan utang luar negeri yang lebih tinggi menurut PBB setengah negara miskin di dunia dalam kondisi kesulitan utang dan atau berisiko terkena nah jadi negara-negara yang bakalan seperti Sri Lanka adalah 1 Afganistan nah kedua Turki bah Turki ini kan termasuk bagus ekonominya ya nah nah ini akibat tingginya inflasi rata-rata tahunan sampai 78,62% ya ya terpaksa menggunakan cadangan devisa ketiga Jimbabue ya keempat Argentina kelima Mesir ke enam Laos ke tujuh ke tujuh ke delapan Myanmar ke sembilan ya delapan tadi ya nah bagaimana negara Indonesia apakah terancam bangkur juga menteri keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2022 4,8 sampai 5,3% nah jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan ambruk nah kita lihat lagi proyeksi ekonomi kuartal 2 2022 masih di kisaran 4,8% dan upper end di 5,3% mendekati angka 5 daripada lower bound nya sementara menurut ekonomi dari Celios Center of Law and Economic Studies Bimayudistirah ini namanya ya untuk saat ini belum memungkinkan terjadi gagal bayar hutang nah saat ini ya nah apa yang harus dilakukan agar Indonesia tidak bernasib sama dengan Sri Lanka berkaca pada Sri Lanka yang menggunakan untang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak terukur bah sama betul dengan Indonesia padahal seharusnya pembangunan infrastruktur dapat mengurangi biaya logistik Indonesia perlu menghentikan proyek infrastruktur yang tidak jalan-jalan dengan penurunan biaya logistik kelancaran distribusi barang dan industrialisasi nah itu ya jadi katanya periodisi top gitu ya jadi itu saja ya jadi kata menteri tidak mungkin kata ekonom dalam waktu singkat tidak mungkin tapi jangka panjang mungkin kalau mereka tidak melakukan hal-hal seperti menghentikan pembangunan infrastruktur yang tidak menurunkan biaya logistik barangkali itu saja mudah-mudahan berita ini bermanfaat bagi diri saya terima kasih